Intro Insap, inspirasi sabda gereja krisis raja parogi bajiro Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dan yang mencinta Tuhan Salam jumpa, berkatan Marah pada saat yang membagiakan ini kita menghadap Tuhan Kita mendengarkan sabdanya dan nanti kita mohon berkatnya Dalam nama Bapak dan Utara dan Tuhan Kudus, amin Tuhan beserta kita Kita sambut sabda Tuhan dari Injil Salmanus 5 Ayat 1 sampai dengan ayat 16 Dan tentang penyembuhan pada hari sabda di kolom Betesda Kita baca ayat 5 sampai dengan ayat 8 Nah, ayat 5 sampai dengan ayat 9 Disitu ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit Ketika Yesus melihat orang itu berbaring disitu Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu Berkatalah ia kepadanya Maukah engkau seluruh? Jawab orang sakit itu kepadanya Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu Apabila airnya mulai goncang Dan sementara aku menuju ke kolam itu Orang lain sudah turun mendangurui aku Kata Yesus kepadanya Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah Dan pada saat itu juga Semula orang itu Lalu yang mengangkat tilamnya dan berjalan Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Orang lumpuh di dalam bacaan tadi Dikatakan telah menderita selama 38 tahun Dan sebenarnya ia sangat berharap akan terjadi mucijat Dengan mandi di kolam Bethesda Atau Bethesda ya, Bethesda Di Galilea Namun ritualnya disana tidak memungkinkan dia untuk Ya, untuk apa? Untuk menerima berkat Karena apa? Karena ketika air kolam itu bergerak Orang itu saling berebut Untuk terjun lebih dulu Dan yang terdahulu terjun ketika air bergerak Itulah yang akan menerima bergerak kesemuaan Tidak dijelaskannya beberapa orang Tapi yang pertama-tama terjun ke kolam Atau menyetel air di kolam ketika air bergerak Itulah yang akan mengalami rahmat kesemuaan Dan ya, orang rumpuh itu pasti selalu kalah ya Dapat kita bayangkan 38 tahun menderita Ya, satu masa yang berat untuk orang itu Dan Yesus yang tahu keadaan orang itu Ya, Tuhan Yesus mendekatinya Dan bertanya kepada orang itu Maukah mengkosongmu? Dan kepada orang yang merindukan kesemuaan itu Yesus berkata Bangunlah, angkatlah tilang dan berjalanlah Dan pada saat itu juga Semuhlah orang itu Lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan Saudara-saudara yang terkasih disini yang mengalami Adalah inisiatif itu datang dari Yesus Tuhan Yesus yang melihat orang itu Tuhan Yesus yang mendekati orang itu Tuhan Yesus yang membaca kebutuhan orang itu Tuhan menyampanya dan mempuncukkan belas kasih di dalam bentuk karya penyembuhan Yesus menyembuhkan orang yang sudah sakit selama 38 tahun itu Kerinduanku untuk sembuh Selanjutnya juga kita lengkapkan di dalam doa-doa kita Kerinduanku untuk sembuh Terutama di dalam masa pandemi ini ya Pasti kita rindu untuk selalu sehat Tetapi banyak saudara-saudara kita juga yang terkena virus corona Juga terkena penyakit-penyakit yang lain Kalau kita masuk rumah sakit Rumah sakit itu tidak pernah Tidak pernah Gapisang pasien Pasien itu selalu datang dan pergi Datang dan pergi Banyak orang selantiasa mengalami sakit Dan ya merindukan kesemuan Dan Yesus yang sehariannya doa mohon sembuh itu Menjadi doa kita setiap hari Baik untuk kita sendiri Maupun juga untuk saudara-saudara kita yang lain Saudara-saudara yang terkasih Di dalam masa pasca ini Kiranya kita juga perlu kesembuhan rohani Kesembuhan di dalam kehidupan rohani kita Kesembuhan di dalam hidup batin kita Kesembuhan hati kita Saya yakin banyak dari kita juga sering mengalami sakit hati ya Sakit hati Apa hati kita sakit karena Ya karena egoisme kita Karena Kita sendiri yang Terluka oleh kesalahan-kesalahan kita sendiri Kita Kiranya juga sementiasa rindu untuk disembuhkan Di dalam kondisi sakit Entah sakit jasmani Entah sakit rohani Kita tidak bisa mencintai dengan penuh Bahkan kita juga menjadi Apa namanya Menjadi lemah di dalam mencintai Ada istilah kasih tak sampai Kasih tak sampai Itu seringkali terjadi Karena kita dalam kondisi sakit Baik sakit jasmani Mumpun sakit secara rohani Yang mana saudara-saudara yang terkasih Kita senantiasa mohon kesembuhan Layur dan batin diadaan Tuhan Sang penyembuh Sehingga selanjutnya kita dimampukan untuk mencintai Kita sungguh Menjadi berkat nyata Bagi keluarga Dan bagi sesama kita Tuhan menyembuhkan Anda Tuhan memberkati Anda Kemuliaan kepada Bapak Dan Putra Dan Rok Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Berkat mulia Tuhan Kami mohon Untuk saudara-saudara kami ini Untuk kesehatan Dan kesehatan keluarga mereka Untuk pelancaran Usah dan karya-karya mereka Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Rok Kudus Amin Terima kasih Selamat berkarya Tuhan memberkati Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih